Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi teman-teman oke kali ini saya akan memperbaiki satu buah tv sub 14 in dan gejalanya tv ini selalu protect pas mau dihidupkan pas kontak ditekan lampu indikator sempat menyala terang lalu redup itu menandakan bahwa tv ini gagal start atau protect baiklah saya buka dulu tv nya untuk mengecek kerusakannya oke sekarang tv nya sudah dibuka dan pertama-tama yang saya periksa adalah tegangan yang kesini ke area rgb yaitu tegangan 180V nya lalu berlanjut untuk tegangan b plus yaitu untuk supply playback dan bila pemeriksaan di area-area tertentu tadi mentok saya akan melumpuhkan pin protect nya yang berhubungan dengan IC chroma ini oke saya ukur dulu tegangan sesaat yang masuk ke rgb apakah ada 180V oke saya hidupkan dulu tv nya pas tv dihidupkan tadi tegangan cuma terukur ada sekitar 20V tegangan sesaatnya jadi tidak sampai 180V oke saya ulang menghidupkan tv dan mengukurnya untuk lebih memastikan dan tetap aja tegangan terukur sekitar 19V dan jalur 180V lah yang memang sepertinya bermasalah dikarenakan walaupun tegangan sesaat seharusnya hadir 180V dan saya ukur juga tegangan b plus nya sebelum mengecek ke jalur tegangan 180V tadi dan untuk jalur supply playback atau b plus sepertinya normal dikarenakan ada 122 dan 121 oke dan sekarang balik lagi ke jalur tegangan 180V yang bermasalah tadi dan yang akan saya periksa tentunya adalah elko untuk tegangan tingginya tegangan 180V dikarenakan jalur ini tadi ngedrop tegangan sesaatnya oke saya cabut dulu elko nya untuk diperiksa elko nya sudah saya cabut yaitu elko 33 mikro 250V ini adalah elko untuk supply tegangan 180V dan letaknya disini dekat IC vertikal saat penyoderan dan pergantian komponen tidak saya videokan ya teman-teman untuk menghemat energi dan waktu tapi titik-titik yang bermasalah dan penting tentu akan saya tunjukkan oke akan saya ukur dulu sebelum melakukan pergantian dengan apometer atau tester biasa tidak memakai YSR meter sepertinya ini memang elko yang bermasalah dikarenakan jarum testernya tidak bergerak sedikit pun saya coba shotkan testernya dan jarum bergerak tandakan bahwa tester tidak apa-apa oke akan saya ganti dulu elko dengan yang baru ini adalah sebagai gantinya ini 10 micro 250 pol yang baru coba diukur dulu di tes apakah jarum tester bergerak dan kalau yang baru jarum tester respon oke saya pasang dulu elko ini ya teman-teman mudah-mudahan dengan pergantian elko ini televisi langsung celing dan tidak protect lagi pergantian elko sudah dilakukan dan kakinya juga masih terlihat panjang panjang dan saya lanjut untuk mengukur tegangannya apakah sudah normal ada sekitar 180 pol setelah pergantian elko ini saya hidupkan dulu tipiknya dan sekarang tegangan muncul sekitar 170 dan tidak drop lagi artinya ini tipik tidak kembali protect saya cek tegangan B plus untuk supply playback dan tegangan B plus sama seperti tadi sekitar 122 polan artinya jalur B plus ini normal saya ukur juga tegangan RGB nya di atas apakah sampai ke rangkaian RGB dan tegangan sudah sampai ke rangkaian RGB lampu indikator sekarang sudah tidak redup lagi tetap melotot saya matikan dulu dan saya hidupkan kembali oke saya rapikan dulu tipiknya oke teman teman segitu dulu video dari saya semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan di video ini sampai berjumpa lagi di video video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati